Deddy Corbuzier baru saja membuat podcast bersama Andrew Kalawait yang pernah tinggal di hutan Kalimantan selama 24 jam sendirian. Sosok Andrew Kalawait kini banyak menyita perhatian. Nama Andrew Kalawait makin ramai dibahas usai tampil di podcast Deddy Corbuzier. Bagi yang belum tahu, Andrew Kalawait sering membagikan konten YouTube seputar kehidupan alam di hutan Kalimantan. Konten terbaru Andrew Kalawait yang mencoba tinggal sendirian selama 24 jam di tengah hutan belantara bikin nama pemuda ini makin populer. Banyak yang belum tahu jika Andrew Kalawait merupakan putra dari aktivis lingkungan, Aurelien Francis Brulé asal Perancis, dan ibunya yang merupakan wanita asli Kalimantan Tengah, yakni Nur Pradawati. Kedua orang tua Andrew Kalawait sebelumnya sudah viral duluan karena menjadi pasangan yang pilih menetap di tengah hutan Kalimantan. Yah, Andrew Kalawait mengikuti jejak sang ayah menjadi pejuang lingkungan dan satwa liar. Usai konten-konten Andrew Kalawait marak dibagikan, banyak yang memuji para stampan pemuda belasteran Perancis Indonesia ini. Bahkan tak sedikit yang menyandingkan wajah Andrew Kalawait yang katanya mirip Raffi Ahmad hingga Aliando Sharif. Meski kini menjelma jadi publik figur, Andrew Kalawait rupanya tak tergiur sama sekali berkarir sebagai artis. Ditanya Deddy Corbuzier untuk hijrah ke Jakarta dan menjadi aktor, Andrew tegas tolak dengan dalih lebih senang hidup di alam. Tentu saja Deddy Corbuzier menanyakan tentang cara untuk bertahan hidup di hutan kepada Andrew. Salah satu pertanyaan yang disampaikan Deddy Corbuzier adalah perihal cara bertahan ketika tak sengaja bertemu Harimau. Rupanya Andrew Kalawait memberikan tips yang tak terduga. Alih-alih kabur, Andrew Kalawait menyarankan untuk berlari ke arah Harimau agar bisa selamat dari serangannya. Terima kasih telah menonton!